Intro Idul Adha, omset penjualan daging sapi di pasar tradisional Kota Bandung, Jawa Barat terus menurun dan sepi pembeli. Selain itu, banyak kiosk tutup akibat tidak adanya pembeli di pasaran. Menjelang perayaan Idul Adha, banyak kiosk pedagang daging sapi tutup di pasar Kosambi, Kota Bandung. Hal ini dikarenakan banyak pedagang yang enggan untuk menjual daging sapi karena sepi pembeli. Selain itu, omset penjualan para pedagang daging sapi di pasar ini terus mengalami penurunan. Para pedagang pun tidak berani menyetok terlalu banyak daging sapi, dikarenakan khawatir tidak terjual. Sekarang ini sendiri harganya berapa sih, Bu? Masih biasa, 140. 140. Emang harga normal sih, gitu, Bu? Normal. Untuk kategori dagingnya sendiri, harganya berapa aja sih, Bu? Ya, beda-beda. Dagingnya ada yang bagian has dalam, ada yang laha, ada yang saito, ada tulang giza, gimana? Normal. Untuk harganya sendiri bisa disebutin nggak, Bu? Kalau khas dalam, Rp100.000. 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 Rp150.000. Rp100.000. Jelang Idul Hadain ini sendiri nggak ada pengurangan stok atau seperti apa, Bu? Nggak ada. Nggak ada ya? Bayan masih normal berarti ya, Bu? Untuk saat ini, yang nggak dikurangi karena sepi. Karena sepi. Untuk harganya sendiri gimana, Bu? Harganya masih sama, normal. Masih normal? Kayak kemarin kemarin. Ini berapa, Bu, harganya, Bu? Ya, sekitar Rp150.000. Rp150.000. Dan pembeni, sebentar, kalau ada yang sapi. Untuk jenis Rp150.000 itu apa aja, Bu? Saya ingat sama musim. Kalau yang Rp150.000 itu tak harga. Berarti daya beli masyarakat sendiri menurun atau sepertinya untuk saat ini? Agak kurang, Bu. Selain sepi pembeli, harga daging sapi di pasar tradisional Kosambi sendiri masih cukup mahal. Saat ini, harga daging sapi dengan kualitas bagus, dijual dengan harga antara Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya.